Intro Welcome to Asher Will Kali ini gue lagi ada di Bootsuzuki Di acara Gekindo Jakarta Auto X 2023 Mobil apa aja yang dipajang disini Dan gue bakal kasih like ke temen-temen Dari di sebelah kanan gue sampai ke sebelah kiri gue Nah kita mulai dari yang sebelah kanan Nah di sebelah kanan ini adalah Mobil Suzuki R3 Nah mobil Suzuki R3 sendiri Ini sudah lama muncul Pada tahun 2011 12-13 ya Dan ini secara keseluruhan sudah berubah bentuknya Ya Suzuki R3 sendiri Yang pertama itu bentuknya lampunya belakangnya kayak panda Ya kan kayak panda Nah ini sudah berubah Kalau bisa kita lihat dari bagian depan dulu Ini Nah guys Di situ dia Nah untuk bagian depan dari mobil ini Al New R3 ini Ini jelas berbeda lebih Maco lebih garang lah ya Ada Di sini Lampu senjanya terang banget Dan ini yang hybrid Yang dipajang sini ini yang hybrid Dan ada Bumpernya ada Suzuki Sport Ini ganteng sih Untuk set kita Hybrid itu adalah Mesin standar Jadi ada mesin listriknya juga Jadi ada generatornya Jadi kalau dia berputar Kalau Pakai tenaga mesin Kepada saat dia nanti Jalannya pelan Pakai tenaga Dari Si Listriknya Itu guys Bukannya mobil listrik bener ya Bukan Adalah kombinasi Antara mesin biasa Dan mesin listrik Nah Untuk Secara eksterior Ini sudah jauh berbeda banget Warnanya gue suka nih Warna putihnya ganteng Apalagi di sampingnya Ini Tingginya sih Gak tinggi-tinggi amat ya Tinggi gue 168 Ini pas Nah Terus kita ke bagian bawah Handle krum Ini warna krum Dan sebelah kirinya Sudah ada untuk Buka pintunya nih Shirt skirtnya Nah Bukan ASR Kalau kita gak bahas Velg nih guys Nah velg yang dipakai sendiri Ini di ring 15 Pakai ban Ukuran 185 55 Ini R3 sih Cocoknya pake di ring 17 ya Karena Handernya gede juga Di 16 bisa bannya tebal Di 17 Bannya lebih sedikit tipis Nih Kalau diganti Ganteng nih Apalagi kan Mobilnya agak besar ya Masa pelaknya kecil Kalau kita lihat Dari segi eksterior Interiornya Sorry Interior Ini udah Mewa nih Mari kita lihat tipis-tipis Yah Kita sudah di dalam Mobil Alnur R3 Hybrid Apalagi ini yang tipe Sport Suzuki Sport Auranya udah keliatan Pertama Dari panel-panelnya Ini sudah panel Carbon nih Tuh Jadi Bukan wood panel Bukan black piano Tapi ini Bermotif karbon Dan mengkilatnya Glowsnya dapet banget Abis itu Setirnya Ini sih Berwarna silver Yang menambah aura Dari racingnya Juga nih Ada Garis-garis Tishing ini Warna Merah Nih Tapi setirnya sih Agak sedikit jadul ya Setirnya Bulat-bulat Nah untuk instrumen Ini masih pakai Ya jarum Tapi udah ada display Untuk Podometer Untuk Door warning Ada semua nih Lengkap lagi Keren Lihat sini dikit deh Dari situ Bisa nggak Nih Kalau buka pintu Ketauan nih Kalau gue tutup pintu Tuh Dia mengutup Kayak nutup gitu Cakep Abis itu juga ada Namanya Ini Untuk suhu panas mesin Mobil sekarang kan Pada dihilangin ya Untuk suhu Kendaraannya Nah ini masih ada Gue suka nih Apalagi masih pakai jarum Jadi bener-bener ketauan Mesinnya panas Atau dingin Selanjutnya Ya masih Sama aja Dengan yang lain Daka Foden Transmisinya Masih yang Belum triptonik Masih yang konvensional Biasa Dia ada ke 2L Dah Sama Dan joknya nih Terakhir Joknya Fabrik Ada mati cicing warna merah Auranya makin kelihatan Kayak sih Ya Selanjutnya Nah guys Ini yang gue bilang Dia seperti panda Di belakang yang Versi lamanya Nah ini sudah berubah Dia lebih memanjang Nih Kalau gue bilang sih Ini kekinian banget Karena Merk-merk lain Udah begini Dan si R3 ini Wah Semok lah Dan yang gue Tau ya Mobil R3 ini sendiri Pertama kali itu Keluar udah PCD5 Dan sekarang Udah PCD5 Ada banyak yang ikut nih Yang PCD5 100 nya Nah kita kembali lagi Bagian Ekstero bagian belakang Ini sih Ada XN Chrome Ada Terserah Suzuki Sport nya Ada Terserah R3 Hybrid nya Dan ada Diffuser yang Warnanya ini Grey Beda sendiri Kalau gue Ini udah gue Ada light chrome Gue ganti warna putih aja Biar agak sedikit Nungging ke ductile Dan spoiler nya Pol Nih Spoiler ganteng Tekukannya Dan ini semua Adalah dari Suzuki Sport Jadi ini kayak Ya Aksesoris dari Suzuki Sport nya Ini guys Wah ini sih Cakep ya R3 Hybrid Kita liat mobil selanjutnya Nah selanjutnya Ada Suzuki S-Cross Kalau dulu Suzuki S-Cross Lebih kecil-kecil Bentuknya Sekarang sudah Agak membesar ya Sudah cukup lama juga S-Cross berada di Indonesia Dan sekarang S-Cross sudah berubah bentuk Tidak melupakan Mobil yang Dikeluarkan untuk Agak-agak sedikit adventure Bisa dibawa ke Mana-mana Nah ini nih S-Cross terbaru Ini adalah 1500cc Jadi ada dua pilihan Manual dan automatic Untuk manual 5 speed Untuk manual Eh untuk Matic nya di 6 speed guys Kalau kita liat secara eksterior Ini lampu ganteng Dan besar nih X-Cross di bagian depan Dan grill nya Ini kayak Kekinian juga Grill panjang-panjang Dan ada permainan Dua warna Warna depannya warna Silver nya tapi cakep nih Silver nya silver Dope Habis itu kita ke bagian samping Nah Untuk S-Cross sendiri dia pakai Ring 16 nih Ring 16 Dengan band nya memakai ukuran di 215-560 215-60 guys Nah Tandanya mobil-mobil yang Seperti S-Cross Habis itu Untuk efektifnya Dia pakai Nih Ada Taman bodi seperti ini nih Plastik Jadi lebih Kena batu Kena tanah Tidak lecet Habis itu kita ke bagian Belakang dari mobil ini Kalau lampu belakang ini Gue suka banget Karena dia sudah Full LED Kecuali lampu Sen nya Masih buah lam biasa Nih Tapi full Untuk lampu Rem Lampu senja Lampu mundur Itu udah LED Tapi sayangnya masih Lampu Buah lam biasa nih Dan untuk Spoilernya belum ada Itu sayangnya Tapi dia sudah menyatu Dengan ada Kecerutan disini Dan Sampai di belakang Dikasih tombol Untuk penguncian Nih Jadi kalau kita tekan Biasanya kan kanan kiri pintu Sampai di belakang dikasih Nah ini sensor parkirnya cukup banyak Ada 1, 2, 3, 4 4 titik di bagian belakang Kita lihat Interiornya yuk Yes Kita sudah di interior Mobil Suzuki S-Cross Ini Setir sama Dipakai dengan Mobil R3 sebelumnya nih Mirip-mirip nih Begini Tapi udah ada Untuk audionya Udah ada cruise control Udah ada Bluetooth disini Dan teleponnya Di bagian sini Udah kayak mobil Eropa Habis itu Transmisinya biasa Dan ada mode manual Karena dia sudah Tritonic Ya Paddle shipnya Di kanan untuk plus Kiri untuk minus Habis itu Ada AC nya digital Tombol masih tombol biasa Tombol tekan Belum yang Kecetan Nah untuk head unitnya ini Dia 6 inch Kecil Masih kecil Tapi bisa di update lah Yang gede-gede bisa Nah Ada di bagian tengah Ini ada subwoofernya nih guys Jadi suaranya Pasti merdu ini Twitter kanan-kiri Ada speaker pintu juga Habis itu Autonya cuma sisi kanan doang Belum Sampai ke kanan-kiri Dan Hebatnya Spion tengah Ini udah auto Jadi gak usah Dipencet-pencet Untuk malam hari Kalau malam pasti Dia lebih gelap Jadi bisa menyesuaikan Kena lampu belakang Nah ini Dia udah trip Tunggu nih Udah canggih Tapi sayangnya Masih pake power otot Ini untuk Tangan yang masih pake power otot Nah gue pengen ngerasain X-Cross ini kecil gak sih di belakang Dengan bodi sebesar ini Apakah dia lebar Mari kita coba Ya Setelah gue coba di belakang Yang gue rasain Sama Ini nih Tuh Harus disetting lagi Kalau lo gak nyeting si Armrestnya ini Pasti lebih Ngeganjel di punggung bagian atas Agak pendek ya Kita harus lebih turun lagi Nah begini baru enak Kalau tadi tuh agak Mempet-mempet Kanan dan atasnya Karena dia bodinya Lebih mengecil di bagian belakang Nah untuk joknya sendiri Ini jok Ya Kulit ya Ini kulit sintetis Ada Cup holder nih Disini Jadi ada pembaginya Enak sih Dan ini gak bisa di Setelah udah maksimal Gak bisa turun lagi Gak bisa rebah lagi Udah segini maksimalnya Wah Boleh juga nih SK SKW Buat lebaran Buat perkotaan Buat anda ngampus Bisa nih guys Nah Sugi ekstra sendiri ini Menurut gue Salah satu pilihan juga Untuk Berpergian Manuver Ke gunung bisa Ke pantai bisa Ke kota bisa Apakah kalian berminat Tergantel selera anda Kita lihat Sebelahnya ada mobil imut-imut Mari kita lihat Nah selanjutnya Ada mobil yang warnanya Banyak pilihan yang cerah-cerah Ada warna oren Merah Hitam Biru Nah dari sebelah gue ini Adalah Zuki Espresso Berwarna merah Nah dia ada dua tipe Tipe yang manual Dan tipe AGS Harga yang paling tertinggi Adalah tipe AGS Di harga 178 jutaan Nah lebih murah 10 juta Itu lo bisa dapetin yang manual Jadi tinggal tambah 10 juta Dapet yang metik Pilih yang mana teman-teman sekalian Nah Kita lihat secara eksterior dulu Mobil Espresso ini imut-imut Kecil Pendek Dan ini panjangnya Hanya 3,5 meter Ya Jadi pendek banget Kalau buat lo masuk parkiran Masuk ganggang Ini aman banget nih mobil Habis itu Dari depannya Yang gue lihat Lampunya ini besar Tapi grillnya kecil Jadi lebih Imut-imut dan Nih Lihat lampunya Dengan grillnya Ada kemiripan Jadi kayak ngotak-ngotak gitu guys Dan mobil ini Bukan hanya kecil Tapi lo bisa bawa kemana aja sih Karena emang Diperuntukkan lebih tinggi mobilnya Daripada yang Mobil kecil lainnya Dan dia ada Bodi plastik Di bagian Bemper bawah nih Jadi aman Untuk cewek-cewek Jangan takut nabrak Ya ini Masih bodi plastik Jadi gak Sewarna bodi lah Apalagi permainan warnanya Bagus nih Nah ini Bukan hanya nempel Tapi ada listnya guys Kita ke bagian samping Ada Sen yang kelihatan warna kuning Biar Kelihatan Jadi sisi Bagian Kanan-kirinya nih Selanjutnya Di bagian velgnya nih Velgnya dimakai Ukuran 14 inci Dengan ukuran Bannya ini Di 165 70 Wah Jadi bannya kecil Tipis Nah ini sih Kita ganti pake HSR Mirror ganteng nih Jadi imut-imut Mirror bisa KLG juga bisa Ya kan OM-OM look Karena bannya tipis Kecil Ya Ini segini gue Gue giniin Bannya bisa Kita ganti nih Kalau ada yang ganti Karena espresso Sudah cukup banyak Yang ganti di toko HSR wheel Dari Aceh Sampai ke Makassar Sudah ada yang ganti Espresso nih guys Selanjutnya Spionnya Sayangnya belum ada Rampusin ya Karena udah ada disini Nah Kita ke bagian belakang Tinggi mobil ini Tinggi mobil ini sih Di 156 Jadi gak tinggi-tinggi banget Tuh Sama gue masih tinggian gue Nah ada spoiler disini Tapi Untuk headlamp Ininya dalamnya terpisah Di bagian dalam Jadi bukan disini Kalau dia disini Lebih keren kayaknya Nah Selanjutnya lampunya nih Lampunya mirip-mirip Sama yang Baleno terbaru Tapi Baleno terbaru Lebih panjang kesini Nah ini lampunya Masih bohlam semua Belum LED Masih bohlam Dan ada Matang kucingnya disini Ini lampunya reflektor Kanan-kiri Dan bempernya lagi-lagi Gue bilang Enak kita plastik Nah ini Tombol apa Tuas ya Wah ternyata Dia bukaan ininya Harus dari dalam Atau pakai kunci Jadi belum bisa dibuka Dari sini guys Nah kita kayaknya Mau ngeliat ke dalam Gimana sih Espresso ini dalamnya Karena bulan kan kecil Mari kita lihat Ya Yang gue rasain setelah Gue naik mobil ini Kita duduk di dalam Ini joknya tinggi loh Nih Ini tinggi nih guys Tuh Ya Kalau Lu ganti pakai jok racing Harus nyesuaiin lagi nih Rail-railnya Karena dia tinggi Nah kaki gue tuh lurus Ini kita lurus nih Kayak naik mobil Mobil Pickup Tuh Ini lurus Dan ini yang manual 5 percepatan 6 sama gigi mundur Untuk audio Sering suite-nya udah ada Nih audio-nya bisa setel di setir Ada telepon juga Face comment juga bisa Dan setirnya model yang terbaru juga nih Habis itu Ini bisa intermittent Untuk wipernya Wipernya 2 Dan head unitnya ini yang 7 inch Nggak hidup Nggak bisa hidupin Karena kita nggak lebut kuncinya Nah untuk semburan AC-nya lengkap loh Ini untuk kaki bisa Untuk di Tengah juga bisa Dan ada untuk kisi-kisi nih Untuk atas Biar kacanya nggak berembun Juga bisa Nih luar dalam AC-nya bisa Dan ini udah ada suhunya Ada 4 percepatan Nah yang gue suka Ada 2 soket lighter Jadi kanan-kiri lu bisa pake Satunya yang USB Satunya soket lighter Nah yang menarik lagi Speedometer-nya di tengah mana Ini dong Ini kayak mobil-mobil Eropa nih Ini cakep Dan ini sudah digital Nih Dan AC-nya di bagian atas tengah Jadi kayak Ngetir mobil Bukan mobil kecil ya Kayak gede guys Nah joknya ini Untuk kepalanya dia nyatu Emress-nya Ini nyatu Joknya Fabric Habis itu mana lagi Nah Yang menarik lagi Ini Dia udah bisa Start-stop Jadi kalau misalkan Lu aktifin start-stop engine-nya Kalau misalkan lampu merah Berapa detik Dia akan mati Nanti lu injek coupling Atau dulu gas dikit Lu langsung jalan Selanjutnya ada Stabilisi control Jadi kalau hujan Dia gak kanan-kiri Dan Spion Spionnya sudah elektrik Tadinya kan Kayak Karimun wagon Itu masih Pencet-pencetan Ininya masih puter-puteran Ini sebenarnya sih Kayaknya Bakal Ada nih yang buat Mungkin spek paling rendah Ada yang pakai Pencetan manual Tapi ini sudah elektrik nih Kanan-kiri bisa diatur Lewat tombol doang Makinya enak Kayaknya dia Beli satu enak nih Buat kemana-mana Nih Ini kan gak hidup ya Mesinnya ya Mesinnya gak hidup Gue puter-puter bisa Saking ringannya Setir mobil ini Ya Nih Gue puter-puter bisa Padahal mobilnya gak hidup Dan Kita lihat bagian belakang Badan gue gede Tinggi 288 Apakah nyaman di mobil ini Mari kita lihat Mari kita lihat Nah Ini yang gue rasain Mobil ini sama dengan Karimun ya Atapnya ini Tinggi Dan gue tegak-tegak Dan joknya gak bisa Distel Jadi cuma segini Karena ada pembatasnya nih Disini Dan Untuk Seat belas sampai ke belakang Ya ini Penggantinya Karimun Nih Contohnya ini Kacanya masih auto Engkol Bukan Power window Power engkol Masih power engkol guys Tapi yang manis nih Ini nih Permainan-permainan Di door trimnya Tuh Door trimnya bagus Meskipun engkol Tapi dia menarik Di bagian sini Oke Kita lihat Bagian luar Nah guys Naik mobil ekspresso ini Kayaknya lebih Semeringah gue ya Karena bodinya kecil Badan gue gede Dan makanya itu Tidak berasa Kekecilan Ngepas banget Nah Nah kita bakal Lihat ini Dan Ada sebelah sini nih Mari kita lihat Selanjutnya Ini ada baleno Wah ini Suzuki lagi ada MC nya Gak apa-apa ya Kenapa gue di bagian belakang dulu Karena gue paling suka Ngelihat Suzuki Baleno yang terbaru Lampunya Besarnya Nih Kalau gue lihat Tuh Gede banget Dan warnanya cakep Biru Nah Kalau secara samping Mobil ini tinggi Ini Seekor hatchback Tingginya segini loh Ya Dan Dia pakai ukuran velg Ini di ring 16 195 55 nih Pakain ring 17 Masih bisa nih Karena masih berjarak Jadi tinggi banget ya Diceperin Ganteng sih ini Nah gue pernah lihat di jalan Mobil diceperin Ngepol Gantengnya Habis itu dari segi depannya Nih Dia ada lampu senja Yang menurut gue Maco Ada kayak gigi 1, 2, 3 Dan ini sudah LED full ya Depan belakang Lampunya LED Nah Warnanya sendiri Ini biru Tapi lebih gelap Kayak warna GT digelepin Cakep nih warna ini Dan Foclampnya juga sudah Menggunakan LED guys Nah Dalamnya itu Gimana sih Mari kita lihat Dari dalam mobil ini Yang gue rasain Aura Sporty Aura Mobil Enak di bawah Kenceng Kenapa? Karena Dari black room Black room disini Dan ada warna silver Ini kayak Lu naik mobil tuh nyaman guys Mobil tuh pengen bawahnya Kayak Cepet Ya kan Apalagi setirnya nih Lengkap nih Ada audio Sling suite Ada telepon Ada cruise control Dan Speedometernya Hampir sama Seperti New R3 Kalau gue bisa bilang Sama ini mah Lengkap Ada Perbensinnya Masih yang Jarum Perpanut masih yang Jarum Analog semua nih Mas ini Dan ACnya Sudah digital Meskipun masih Pake tombol-tombol Disini Sudah bisa auto Head unit ya Keliatannya gede kan Tapi kecil Kecil Nah Apalagi Oh iya Ada kecanggihan dalam mobil ini Yang menurut gue Hebat Kenapa Karena dia ada Hoodnya Jadi ini kalau pencet Nah dia Ada disini nih Jadi lu gak Di jalan tuh Kalau merhatiin Speedometer Bisa disini aja Ini salah satu Kecanggihan yang menurut gue Kayak Lebih ini ya Lebih Menjaga Karena Biar kita gak ngeliat Bawah Atas Bawah Atas Ini nih guys Nanti sini aja Dengut ya Kayak mobil Eropa Habis itu Dari sisi bagian belakang Ini Dari belakang mobil ini juga Joknya enak gue hangat dong Ini enak gue hangat Joknya tuh gue pengen-pengen aja Lembut Ini gue gak tau Bertangan lama Apa enggak Joknya selembut ini Apakah dia ngempes Apa enggak Tapi enak Joknya cakep Kalau selebihnya Masih sama Dia belum power Windownya belum auto Tuh Bantingan enak Bentar Selembut itu Ya Jadi kalau temen-temen sekalian Menurut gue Lu beli hatchback Nih Baleno terbaru Top Marco Top Gede Ya kan Dalamnya besar Hatchback Warnanya cakep Suzuki lagi ya kan Selanjutnya ada mobil yang kecil-kecil lagi dari Suzuki Ini adalah Suzuki Ignis Suzuki Ignis ini menurut gue lebih gede sedikit Daripada si Espresso Dan CC-nya juga Si Ignis ini 1200 Dia ada yang manual transmission Ada yang AGS Nah AGS itu adalah Automatic dari Suzuki Dan Matic-nya dia bisa 6 speed loh Yang manual 5 speed Yang Matic-nya 6 speed Kita lihat dari luar Yang pertama Kalau pakai Ignis ini udah ketahuan Kalau malem-malem Lampu ini udah serius banget Pasti mobil itu Ignis Ini nih Dan grill-nya Ini kerum Lampu Suzuki-nya gede Dan bumper-nya ada Gak maris warna silver Nah disini juga ada Nake SMA-SMA yang lagi dikasih merchandise guys Nah Gitu dari samping Mobil ini Inggris ini sendiri Kalau kita lihat Beraura sama kayak Si Espresso nih bisa dibawa kemana aja Ini ya Escoran-escoran gitu guys Dan Velg-nya Ini memakai Ban 175-65 ring 15 Nah ini dipakein ban Eh Ban velg Dan ban-nya kita ganti ya Naikin ke 16 Dari HSR HSR Rally Ya kan Jadi lu kedapat Bannya pake acelera Yang ban-ban Kecil tapi Kayak ban MT gitu AT Wah ganteng ini Jadi non-son answer rally-nya dapat Nah Ini Dalemnya Menarik juga Karena dia Berbeda daripada yang lain Mari kita lihat Tipis-tipis Nah Dalemnya Interior mobil ini Menarik dan Udah ketauan lah Kalau difoto Apalagi yang belum suka foto dashboard Pasti mobilnya iknis Kenapa Karena ada konsol di tengah Ini adalah Pengaturan AC Ya lengkap Auto semua Dan ada dua Untuk pengecasan Satunya Untuk sekat lektar Satunya USB nih Head unitnya ini Yang 7 inch Dan Udah lengkap Sampai ke stil-stil Untuk audio Untuk telepon Udah lengkap Dan dia sudah digital Ada MID sebelah kanan Nah ini Menarik Menurut gue bilang Dia sudah Triptonic Ya Ini untuk manualnya Triptonic Dan ini Bentuknya keren Biasanya kan tadi Suzuki tuh Pada lurus-lurus semua ya Ini gak Nih Tapi Masih standar Dan Tinggi nih atapnya guys Padahal mobilnya kecil kan Keliatannya Ini Lega lah Mobilnya nih Kalau gue bilang Lega dalam keca Sudah Spionnya sudah elektrik Autonya masih kanan doang Kita lihat ke bagian belakang Nah guys Di bagian belakang Ini tingginya Lebih tinggi daripada Espresso Lebih tinggi daripada Si S-Cross Ini lega banget sih Makanya mobilnya laris Untuk bawa Penumpang Yang kayak Grab Ya kan Banyak Gokar Banyak tuh Yang online-online tuh Banyak pake beginian nih Enak dan motif Coke cakep lagi Dia bermotif nih Dan katanya Belakangnya sudah Powerindo Jadi bukan engkol Kita keluar dulu Nah guys Kalian pilih yang mana Espresso Apa sih Ignis nih Sama-sama Bodi yang compact Beda-beda tipis lah ya Dan ada keunggulannya masing-masing Yang ini ukuran lebih besar Yang ini lebih kecil Tapi yang ini Cc-nya Lebih bagus 1200 Yang itu 1000 cc Kalau gue sih Lebih milih yang Espresso Karena kecil Yang mudah-mudah Dan warnanya menarik Nah Di Suki Ada yang baru launching Ya Sebelah sini Ada mobil yang dulunya Itu Terkenal banget Nah ini launching lagi nih Dimunculin lagi guys Mari kita lihat Nah yang baru muncul Dan di launching lagi sama Suki Adalah Suzuki Grand Vitara Yang tadinya Mobil ini Bentukannya petak-petak Ada konde di belakangnya Ada banseret Dan menurut gue Seperti Robot Dan itu kayak mobil jaman Kaman Zaman yang akan datang Pada zaman itu ya Itu pas gue Masih sekolah lah Grand Vitara ini udah muncul 2007 2008 Udah ada Nah sekarang muncul lagi Dengan perubahan Yang bodinya Ini lebih Ada ngotak-ngotaknya Tapi lebih oval Lebih Gak tajam Dan Kemewahan yang disajikan Lampu sudah full LED Termasuk lampu besarnya Dan ini kebalikan Ini adalah lampu kecil Ini lampu gedenya Dan grillnya Krumnya Gede banget Nah ini nih Dia warna black piano guys Wah ini sih Warnanya Warna Grand Vitara banget Pada zaman itu ya Ini warna Grand Vitara banget nih Nah Dari bagian samping Ada permainan warna Untuk atapnya berwarna hitam Dan bodinya berwarna biru Nih spiannya juga warna hitam guys Sudah ada Sennya di bagian Sennya Dan ini Ada kamera 360-nya Selanjutnya kita ke bagian Sampai bagian bawah Nah Velgnya ini dia memakai ukuran ring 17 nih Dengan bannya di 215-60 Naik ke 18 Masih bisa 19 Masih bisa guys Ya Karena mobilnya baru keluar Lo modifnya Pasti dilihatin orang Kalau lo ganti velg Apalagi mobil baru ya kan Nah Untuk Bagian sampingnya Nih Aku gak dapet ya Tank ke benzina gede banget Biasanya kan segini-gini Ini gede Tank ke benzina gede Nah yang gue suka lagi Lampu belakangnya Ini Nyatu nih guys Lampu belakangnya nyatu Dan ini Wah Pokoknya top Sebelum gue ke bagian belakang Kita tetap mengganggu nih Nah Disini juga Kalian bisa dapetin Promo menarik Karena Di masing-masing booth disini Apalagi Zuki Ada diskon dan Promo merchandise-nya juga guys Tadi juga gue dikasih Merchandise dari Suzuki Ya kan Gak apa-apa Tanya-tanya aja dulu Mau beli apa enggak Ya Dipikir-pikir ya guys ya Nah Kita lihat Bagian belakang Udah selesai Bagi-bagian merchandise-nya Nah Spesial juga di bagian belakang Lampunya ini menyatu Ya Lampunya kecil Tapi ini pasti terang banget Karena dia full LED Dari ujung ke ujung guys Yang enggak Pakai lampu itu cuma bagian tengah sini doang nih guys Dan sini sudah Buka pintunya sudah ditekan doang Dan ada Lampu sen Tapi dia masih bawa klam Kenapa dia enggak LED Ini masih bawa klam Ini masih bawa klam Ya jadi lampu sennya Tetap di bawah Masih bawa klam semua Dan ini Grand Vitara yang Hybrid Ya jadi Lebih irit Bahan bakar Dan dibantu oleh Generator si Listriknya kan Nah Gimana sih Bagian dalamnya Mari kita lihat Nah ini gue udah di mobil Grand Vitara yang terbaru Ini sih Mobil seperti Banyak-banyak Tombol ya Dari segi kanan Ini udah ada start stop Yang di Kelilingin sama Chrome ya Berbalut chrome Belum tanda ada tombol Hoodnya nih Ada hood lagi Hood ID Jadi lo bisa ngeliat Speedometer dari sini aja Transparan Tapi dia ada kayak Apa ya namanya Kayak dikasih Rektor gitu lah Nah itu tuh Abis itu ada Kamera 360 nya Ada view disini Dan Untuk MID nya Ini sampai kap mesin Ini ketauan Kalau belum kencang Ini ada gambar Kap mesinnya berwarna merah Kalau pintu kebuka Dia warna merah Dan head unitnya gede Ini 10 inch Head unitnya Ini 10 inch Ini gak bisa kita hidupin Gak bisa kita hidupin Kenapa Ya karena gak dikasih Pencinya Ya Gak bisa Pencinya Dan Ini gede banget nih Nah untuk Yang ini Gue lupa sorry Yang untuk Si hood ini Dia Pop up Jadi dia ada Layar yang kacanya Gue lupa sorry Nih Oke selanjutnya Kisi-kisi AC menarik Ini gue kira bisa diputar Ternyata enggak Nih Nah ini udah bisa auto Dan ada Tombol Yang untuk Start stop engine Jadi kalau leluk merah Berhenti lewat Dari 5 detik Ini agak kelamaan Dia mati mesinnya Tinggal digas dikit Dia jalan Ini sudah triptonik Ya sudah triptonik Dan Ada Wireless charging Di sini Jadi lu gak usah bawa Kabel-kabel lagi Tinggal taruh handphone Dia bisa ngecas Kita gak bisa ngetes Karena Gak ada kuncinya Amat disayangkan Grand Vitara Masih menggunakan Ini Power otot Masih pakai hidrolik biasa Dan Yang menariknya lagi Ada sunroofnya Panoramiknya Ini gede loh Sunroof yang ini Gede Ini ukurannya Kalau gue bisa bilang Ini XL lah Badan gue masih bisa masuk ini Dan Untuk penghabisannya Dari sini semua Ngetilt atau Ngebukanya Opennya ini dari sini Nah lampunya Masih yang biasa Belum LED Untuk joknya Ini adem sih Jok ini Dia motif Bolong-bolong nih Cakep Dan lebih kayak ngebaket ya Lebih kayak ngebaket nih Tuh Lebih meluk Lebih meluk Dan untuk lacinya Masih biasa Belum soft opening Habis itu Belakang Gue tes lah Nah Dari sisi bagian belakang mobil ini Yang gue rasain Duduk di belakang Masih nyaman Dan Dan apalagi Ini ada Kovolder Dan untuk tangan juga nih Tuh Jadi lebih enak Dan ini Pengaturannya Udah mentok Nggak bisa Direbahin lagi guys Masih ada jaraknya lah Nih Jaraknya segini nih Tuh Dan ada kisi-kisi AC Yang imut-imut Kecil Nih Kecil banget ya Dan ada dua Untuk USB Part USB Ini ada dua Dia tinggal colok doang Ya Wah ini ternyata Ini guys Gue kira ini Sekali pencet Ternyata enggak Tuh Jadi dia kanan-kiri Ini untuk pintu Keren-keren Dan ini Sisi airbagnya Sudah sampai ke jok-jok ya Joknya sudah pakai airbag nih Jadi benar-benar Safety yang dijaga Untuk berkendara Di mobil ini Nah guys Gue udah ngerasain Mobil ini dari Duduk depan Duduk belakang Yang gue rasa Nyaman Apalagi mobil ini Launching lagi Green Vitara Yang tadinya Udah sempat menghilang Sekarang ada Dan Mobil ini harganya Yang versi yang sekarang Gue kasih lihat Ini Rp387 juta Nah Yang di bawahnya Itu ada harga Di Rp350 jutaan Jadi Nggak sampai Rp400 juta Lalu punya mobil Grand Vitara Yang udah pakai sunroof Udah M.I.D. nya Dan ada hoodnya Udah mewah lah Nggak sampai Rp400 jutaan Loh Iya kan Nah buruan Langsung aja hubungi Deler Suzuki terdekat Karena Ada apa menarik tentunya Oke Nah gue bakal Keliling lagi Tonton terus Keseruan acara Jakarta Otawik Jangan di skip-skip Gue Sultan Pamil Tundur diri Ingat pelek Ingat aja Saya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax